Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Tietam Mursi Tama. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap berada di rumah, tetap beraktifitas di rumah. Kita perhatikan dengan kondisi ini, tapi kita tidak boleh menyerah ya. Selamat datang di channel saya, yang membahas tentang perkuliahan, penelitian, bagaimana kalian sukses belajar di kampus, kuliah di kampus, membuat tugas-tugas, mungkin saat ini sedang membuat tugas akhir, atau membuat makalah misalnya. Bagi kolega peneliti, dosen seperti saya, semoga channel ini memberikan manfaat buat Anda. Kalau Anda ingin membuat publikasi atau memiliki publikasi yang ingin disampaikan, atau juga kalau Anda memiliki keinginan untuk membuat satu hak kayaan indelektual, atau komersialisasi dari hasil-hasil penelitian Anda, silakan Anda simak channel ini. Baik, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena saya akan memberikan informasi, tips-tips yang bermanfaat tentang topik-topik yang sebutkan di atas. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pertanyaan penelitian, bagaimana sebuah pertanyaan penelitian yang baik dibuat, dan apa syarat-syaratnya. Simak terus. Dalam sebuah penelitian, ketika kita ingin mengetahui, kita ingin menggambarkan, kita ingin memahami lebih jauh, atau kita ingin memecahkan suatu masalah, atau kita ingin mengevaluasi suatu kebijakan misalnya, atau bahkan kita ingin melakukan prediksi terhadap sesuatu kondisi, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dicapai, skenario-skenario yang akan diambil, nah, itu membutuhkan satu pertanyaan penelitian yang jelas. Kenapa? Karena pertanyaan penelitian adalah jiwa raga dari sebuah penelitian. Nah, karena pertanyaan penelitian itu merupakan satu wujud dari keingintahuan kita. Apakah yang ingin kita ketahui? Apakah yang ingin kita teliti? Seperti tadi di depan, saya katakan, apakah kita ingin menggambarkan? Apakah kita kemudian ingin menjelaskan lebih dalam, melihat sebab akibat? Ataukah kita ingin mengevaluasi? Ataukah kita ingin membuat satu skenario? Nah, rasa ingin tahu itu penting. Jadi, pertanyaan penelitian itu menjiwai seluruh penelitian, membuat suatu penelitian dari awal, tengah, hingga akhir, misalnya dari latar belakang, kemudian sampai kemudian permasalahannya itu sendiri, kemudian pertanyaan itu, metodenya, teorinya, kemudian hasil, analisis, dan kesimpulannya, itu semua dapat dijelaskan dari sebuah pertanyaan penelitian yang bagus. Sebuah pertanyaan penelitian yang bagus juga akan menentukan, misalnya, populasinya, atau kita mau meneliti di mana? Kalian mau meneliti di mana? Meneliti tentang apa? Siapa yang harus diteliti? Kemudian, misalnya, menentukan tekniknya, menentukan pendekatan-pendekatannya, metode-metode yang tepat. Kemudian juga, analisis apa yang sebaiknya Anda lakukan dengan berawal dari pertanyaan penelitian tersebut. Pertanyaan penelitian yang baik juga akan mempengaruhi tentang setting dari penelitian itu sendiri, tentang data yang akan dikumpulkan. Bagaimana data itu dikumpulkan? Bagaimana data itu dipilih? Bagaimana kemudian data itu dianalisis? Dengan demikian, satu pertanyaan penelitian yang jelas, yang padat, singkat, langsung, straight to the point, tidak berbelit-belit, Anda bisa menelaskan dalam sekali tarikan nafas, membuat orang lain tertarik. Yang paling penting adalah berawal dari rasa keingin tahuan Anda, keingin tahuan kalian tentang sesuatu yang ingin dilihat, ingin diteliti, atau ingin dipecahkan. Tentu setiap orang, setiap peneliti, setiap mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang berbeda, walaupun mungkin dengan topik yang sama. Ingat, jadi menentukan pertanyaan penelitian yang bagus, yang jelas berawal dari rasa ingin tahu kita. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, sekarang saya lanjutkan. Suatu pertanyaan penelitian yang bagus itu seperti apa? Tadi sedikit saya singgung di depan, bahwa pertanyaan penelitian yang bagus tentunya akan menjadi jiwa dari seluruh penelitian itu sendiri. Apabila pertanyaan penelitian Anda belum bisa menggambarkan seperti itu, Anda perlu merevisi pertanyaan penelitian yang sudah Anda buat. Nah, pertanyaan penelitian yang baik juga mampu mengarahkan kita untuk mengidentifikasi variable-variable yang nanti akan kita gunakan dalam penelitian ini. Kita tahu bahwa keterkaitan satu variable dengan variable yang lain merupakan bagian dari penggunaan teori atau konsep yang jelas. Nah, pertanyaan penelitian yang bagus juga nanti akan mendorong kita menggunakan teori mana yang jelas. Ketika sudah menggunakan teori yang jelas, kita dapat menurunkan dalam satu variable-variable yang jelas yang akan kita gunakan dan mengatur bagaimana hubungan antar variable tersebut. Suatu pertanyaan penelitian yang bagus juga membuat kita, membuat kalian akan lebih mudah menentukan antar belakang, background dari penelitian. Kalau Anda merasa sulit ya saat ini, dalam kondisi sekarang, ketika Anda sedang melakukan penelitian, Anda merasa susah nih saya menulis latar belakang. Atau saya sulit untuk melihat fenomena-fenomena, mencoba untuk menuliskan fenomena, atau menangkap fenomena yang terjadi. Nah, mungkin sebenarnya pertanyaan penelitian Anda belum begitu jelas, belum begitu clear, belum begitu bagus, sehingga tidak bisa menjadi guide Anda untuk menulis suatu latar belakang yang pas untuk penelitian Anda. Sekarang kita bahas berikutnya, yang membuat kalian seringkali bertanya, oke, kita sudah tahu tentang pertanyaan penelitian, sudah tahu pertanyaan penelitian yang baik, tapi bagaimana cara membuat pertanyaan penelitian yang baik? Seringkali ini menjadi pertanyaan yang menghantui kita semua ya, menghantui kalian semua ketika Anda membuat suatu karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Yang pertama tentu sebagai suatu kajian sosial humaniora, itu kita melihat di sekitar kita, melihat tingkah laku masyarakat, tingkah laku orang, kita melakukan observasi, apa yang sedang terjadi. Nah, dalam konteks saat ini, misalnya, kita sedang COVID-19 ini ya, pandemik mewabah, kita sudah diperlakukan misalnya pembatasan sosial berskala besar. Nah, kenapa misalnya orang-orang masih berkeliaran? Atau kenapa orang-orang masih banyak terlihat di jalan yang? Nah, tentu begitu banyak berkecamuk di kepala kita ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, rasa ingin tahu seperti itu. Tentu mereka punya alasan, alasan yang berbeda-beda. Nah, ini juga menarik untuk diteliti sebagai contohnya. Jadi, observasi di sekitar kita, observasi orang, observasi masyarakat, sehingga perilakunya bisa kita identifikasi gitu ya. Yang kedua, misalnya kita ingin melihat perubahan situasi eksternal seperti sekarang ini, COVID-19 ini, membuat kita harus mengaplikasikan satu teknologi yang baru. Kita harus menggunakan teknologi yang baru. Misalnya, online, daring ya, semuanya menggunakan online ya, tertiba menggunakan online, pembelajaran online, perkulian online, sedang skripsi online. Buat sebagian orang, ya mungkin buat kalian nih ya, yang sedang nonton, ini tentu sudah terbiasa mungkin ya. Tetapi, banyak hal yang membuat orang harus belajar lagi. Tidak hanya sekedar membuka YouTube, tidak hanya sekedar kemudian membuka email, menuliskan dan mengirimkan filenya kepada dosen. Tetapi lebih dari itu, kalau Anda ingin tahu, ada video tentang bagaimana perkelan online dilakukan. Silahkan. Nah, jadi aplikasi suatu teknologi baru bisa juga menjadi satu pertanyaan aplikasi kita. Apakah perbedaan misalnya antara generasi milenial, kayak Anda nih ya, organisasi Y atau Z, ya, dengan generasi baby boomers, adopsi teknologi seperti apa? Produktivitasnya, efektivitasnya, menarik sekali. Penggunaan gadget apa? Apakah semua menggunakan laptop, desktop, atau bisa dengan menggunakan cell phone, tablet, dan lain-lain. Menarik ya, aplikasi teknologi yang baru dalam masyarakat. Yang ketiga, kita bisa melihat kembali kepada pengalaman. Bisa itu pengalaman kita, pengalaman masyarakat, pengalaman orang lain, yang sepertinya, wah ini menarik kalau melihat pengalaman ini, kenapa terjadi terus? Kenapa pengalaman ini terjadi di satu masyarakat, tapi tidak terjadi di masyarakat lain? Kenapa pengalaman ini terjadi pada saya, atau pada kalian, tapi tidak pada kelompok orang yang lain? Jadi, kita bisa melihat dari pengalaman. Atau juga, pengalaman suatu negara, negara maju, atau pengalaman negara-negara yang berkembang. Kalau Anda penstudi HAI, misalnya, kenapa negara-negara yang sedang berkembang berbeda tingkat pertumbuhan ekonominya, tingkat kemajuan teknologinya, tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kenapa diantara negara maju satu dengan negara maju yang lain, misalnya resep dari kemajuan satu negara, tidak bisa hanya di copy paste di negara lain. Nah, ini juga menarik. Kita memulai pertanyaan pelitian dari satu pengalaman. hal yang keempat, misalnya, Anda bisa melihat dari suatu kepercayaan atau prinsip yang diabaikan. Misalnya, suatu aturan hukum. Kalau melakukan kesalahan dan dilanggar, Anda dihukum. Kalian dihukum. Tapi, kenapa orang tetap selalu saja melakukan tindakan-tindakan melawan hukum? Atau misalnya, dalam rangka ini, COVID-19, ada pembatasan sosial berskala besar. Misalnya, untuk di Jabodetabek. Ini upaya-upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi agar pandemi COVID-19 ini tetap bisa dilokalisit dan tidak menyebar terus. Tapi, kenapa juga ada orang yang melanggar aturan-aturan itu atau prinsip-prinsip itu? Nah, bisa juga hal yang lain, misalnya, prinsip berkaitan dengan hukum adat, berkaitan dengan dengan satu kepercayaan tertentu, misalnya dengan agama tertentu. Nah, kenapa itu kemudian dilanggar? Nah, bisa juga anda mengumumkan dari situ sebagai satu pertanyaan penelitian yang baik. Kenapa misalnya di satu dengan prinsip yang sama, tetapi diabaikan di satu masyarakat, tetapi di satu masyarakat yang lain sangat ditaati? Atau di satu orang, atau kelompok orang, individu, itu sangat menaati prinsip itu, tapi di sisi yang lain, tidak. Nah, ini bisa menjadikan suatu pertanyaan penelitian yang sangat menarik tentunya. Nah, yang kelima, tentu ada penelitian terdahulu, satu komunikasi saintifik yang terjadi, yang ditulis oleh banyak peneliti, tentang sesuatu penemuan tertentu, yang kemudian ada yang mendukung, tapi juga ada yang mengabekan, atau ada yang menolak, ada yang setuju dengan kondisi status quo, ada yang ingin perubahan, itu Anda bisa melihat bagaimana komunikasi dalam masyarakat ilmiah, yang salah satunya terlihat dari jurnal, artikel jurnal internasional, maupun jurnal nasional, apa yang terjadi diskusi-diskusi di situ terkait dengan topik yang sedang Anda minati. Apakah ada pro, apakah ada kontra? Mulai dari situ. Dalam video yang lain, saya menjelaskan tentang bagaimana mencari topik penelitian. Mungkin Anda bisa juga melihat dari sana. Silahkan cek video saya. Nah, kemudian yang ke-6, adalah misalnya Anda bisa mempertanyakan suatu hubungan atau interaksi antara dua hal, dua konsep, dua variable. Kenapa demikian? Kenapa variable A mempengaruhi variable B? Ataukah sebaliknya, B mempengaruhi A? Atau mereka saling mempengaruhi? Atau selama ini hubungan interaksi itu atau relationship-nya itu berubah? Kausalitas atau hanya satu pihak mempengaruhi pihak yang lain? Satu variable mempengaruhi variable yang lain? Anda bisa melihat itu. Selain itu, selain variable A dan B, apakah ada variable lain? Misalnya variable C yang menjadi mediasi atau kemudian menjadi moderasi dari hubungan antara variable A dan variable B. Nah, misalnya contoh seperti itu. Anda bisa menjadikan suatu pertanyaan pelitian yang sangat menarik. Yang ketujuh, Anda bisa membuat pertanyaan pelitian dari suatu pemahaman ilmu pengetahuan yang sudah lama tapi dipertanyakan ulang. Atau Anda bisa melihat dari suatu prinsip kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat tapi kemudian itu berubah di dunia modern. Apakah nilai-nilai lama misalnya local wisdom itu masih relevan di masyarakat yang modern seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi, internet, informasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaan pelitian bisa dilihat, bisa diambil dari rasa ingin tahu kita terhadap paham-paham lama, terhadap kepercayaan-kepercayaan lama, terhadap keyakinan-keyakinan lama yang mungkin sudah berubah atau mengalami satu tambahan atau pengurangan relevansinya dalam masyarakat. Yang ke-8 adalah pertanyaan penelitian yang dapat diambil dengan mempertanyakan studi-studi yang pernah terjadi. Apakah studi yang pernah terjadi secara saintifik, secara ilmiah itu masih relevan, masih valid dengan kondisi yang sekarang? Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? sehingga temuan-temuan lama itu sudah tidak ada lakukan lagi sehingga harus ditambahkan atau direvisi bahkan dengan studi-studi yang baru. Misalnya dengan setting yang berubah. Atau suatu pemahaman lama atau suatu temuan ilmu pengetahuan itu hanya bisa di-settingnya di negara maju tapi ketika dengan setting negara berkembang itu berubah. Atau bisa juga dengan setting waktu yang itu misalnya penelitian itu valid ketika dilakukan mungkin 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Tapi di masa kini apakah temuan tersebut masih relevan? Dipertanyakan lagi. Nah Anda atau kalian tidak harus selalu membuat satu pertanyaan penelitian yang rumit tapi bisa dengan merubah setting setting tempat setting waktu itu salah satu tipsnya ya tentu terkait dengan di level pendidikan mana Anda sedang mengerjakan tugas atau karya ilmiah Anda saat ini kalau untuk S1 tidak ada masalah Anda menggunakan satu replikasi menambahkan variable kemudian merubah setting setting tempat yang terpenting yang terpenting adalah bagaimana menerapkan teori yang tepat. Nanti kita bicara pada video yang lain ya pada kesempatan yang lain bagaimana membuat deskripsi yang mudah yang bisa dikerjakan dengan cepat tapi kualitasnya juga bagus. Nah ini yang terakhir setelah kita mengetahui pertanyaan penelitian yang baik bagaimana cara mendapatkannya caranya untuk mengevaluasi apakah pertanyaan penelitian kita sudah baik gitu sudah bagus gitu pertama apakah itu pendek mudah dimengerti jelas yang kedua apakah mengandung unsur kebaruan kebaruan bisa saja tadi saya sampaikan settingnya baru setting tempat setting waktu konteksnya baru jadi ada unsur kebaruan yang ketiga kemudian harus menghormati unsur etik etik akademik apakah pertanyaan kita tidak mengganggu keselamatan orang yang kita teliti atau tidak mengganggu mungkin keselamatan makhluk hidup lain ketika kita membuat penelitian itu termasuk keselamatan kita sendiri sebagai peneliti kalau kita melakukan observasi dan kita terlibat langsung dalam penelitian tersebut kemudian berikutnya adalah apakah pertanyaan itu menarik mengundang banyak pertanyaan lain mengundang banyak perhatian orang ketika kita bicara tentang COVID-19 bagaimana caranya menanggulangi kenapa perilaku masyarakatnya seperti ini kenapa tidak mau kenapa susah tinggal di rumah misalnya atau bagaimana teknologi baru mengubah kita dalam pembelajaran online itu kan sangat menarik Anda juga bisa melihat video saya tentang pembelajaran online di kala COVID-19 yang terakhir adalah apakah pertanyaan pelitian Anda relevan relevan itu macam-macam relevan dengan waktunya relevan dengan masyarakat kita relevan dengan konteks di mana kita tinggal saat ini situasinya kondisinya atau juga relevan dengan disipin ilmu kita nah itulah tadi beberapa hal tentang bagaimana membuat satu pertanyaan pelitian yang oke keren mudah dan kriteria-kriterianya kalau Anda suka jangan lupa subscribe like dan share semoga bermanfaat berikan komentar di sini sampai ketemu di video-video berikutnya sampai ketemu lagi sukses buat kita semua